itu namanya pengendalian diri kalau ngerem kadang Tuhan gak suruh ngerem banyak orang ngerem berbicara ngerem berbicara tapi pada sisi lain Tuhan suruh bersaksi, bagaimana? bukan masalah ngerem mengikuti apa yang Tuhan mau itu namanya penguasaan diri kalau Tuhan suruh jalan Tuhan suruh diam Tuhan suruh ngomong Tuhan suruh lakukan banyak orang salah mengerti pengendalian diri adalah ngerem jangan ke mal ya nanti kita ngerem belanja bukan jangan komen yang macam-macam di media sosial kita coba ngerem bukan kalau kita suruh ngomong kalau kita suruh belanjain uang kita yang kita dapetin untuk orang lain untuk keperluan orang lain berbelanja sesuai yang Tuhan mau pengendalian diri adalah bagaimana kita ngikutin jalan dan ritmennya Tuhan setiap hari kalau Tuhan larang artinya gak boleh ya kita gak usah lakukan kalau Tuhan suruh kita lakukan itu arti pengendalian diri jadi kita dimanapun kapanpun situasi apapun kita menjadi orang yang terkontrol dikontrol oleh adilat Tuhan oleh kehendak Tuhan bukan mau kita sendiri dan orang-orang yang seperti ini adalah orang yang powerful gigih kokoh tidak bisa digoyancangkan tidak bisa diombang-ambingan oleh perkataan orang gosip orang lain perkataan orang lain image orang lain omongan orang lain tidak karena dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan di hadapan Tuhan orang seperti ini orang yang bisa menguasai dirinya dalam segala situasi orang yang bisa mengendalikan dirinya dalam segala situasi orang yang seperti itulah yang akan menjadi orang-orang pemenang lebih daripada pemenang bahkan di Amsal 25 ayat 28 coba baca Amsal 25 ayat 28 Amsal 25 ayat yang ke-28 coba baca Amsal 25 ayat 28 orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti orang yang roboh orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya dia seperti tembok yang roboh tidak ada perlindungan lagi tidak ada tidak ada tempat yang nyaman lagi setan bisa ajar kapanpun juga karena tidak ada namanya pengendalian diri tidak ada tembok perlindungan lagi bagaimana bisa bertahan terhadap serangan menguasai diri self-control pengendalian diri bukan diam tapi bersikap seperti Tuhan bersikap berkelakuan seperti Tuhan berkelakuan melakukan seperti apa yang Tuhan suruh sesuai ritme dan kehendak Tuhan orang seperti ini ditempatkan di situasi apapun juga kondisi apapun juga tetap mengalami kemenangan karena dia tahu apa yang Tuhan mau kerjakan bukan serampangan bukan ceroboh bukan ikut-ikutan orang Jawa ikut seringkali kata orang Jawa rubuh-rubuh gedang orang A ikut A orang B ikut B tapi orang yang mengendalikan dirinya dia bisa bertahan dalam situasi apapun dan bisa-bisa dengar suara Tuhan tetap melakukan yang terbaik sekalipun dia menghadapi masalah jangan tekanan apapun juga dia tahu apa yang harus dia kerjakan karena dia dengar suara Tuhan orang yang begini mengalami kemenangan bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita pilih pilih dua yang keempat jawab aja kalau tidak kita tidak memilih pengendalian diri kita akan jadi orang yang emosian paperan bahasanya keren sekarang paper mudah tersinggung mudah marah mudah kepahitan tidak tahu nuji dan lain-lain pilih 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 pasal yang kedua ayat yang keempat terus hendaklah kamu terus terus apa tadi dalam hidupmu bersama dalam hidupmu bersama menaruh pikiran pikiran suruh diem suruh diem kalau gak suruh keluar menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam yang terdapat juga di dalam kristus arti pengendalian diri self-control bukan ngerem tapi menaruh pikiran kita ini sesuai dengan pikirannya kristus apa yang kristus pikirkan kita harus pikirkan bukan kita harus ngerem gak boleh belanja gak boleh ini gak boleh ngomong gak boleh makan orang kalau tahu kehendak Tuhan dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan kuncin dari semua yang kita kerjakan adalah in your mind di dalam pikiranmu tidak kita meski tahu bahwa pikiran kita adalah medan peperangan dan setiap hari kita harus berperang dalam pikiran kita kamu duduk disini pun bapak ibu duduk disini pun juga harus berperang mau mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan anak kecil itu ngomong berperang dalam segala sesuatu kita harus memutuskan kita harus memutuskan yang baik dan yang benar setiap hari kita memilih melakukan gendak Tuhan atau tidak kita memilih ikut jalur bahaswe yang jalur Transjakarta yang lancar atau kita lakukan jalur biasa yang meski mematikan tapi sesuai gendak Tuhan itu pun kita harus berperang kita memilih untuk mengampuni atau kita marah itu pun kita pikiran kita juga harus berperang harus memilih sesuai kehendak Tuhan jelas kalau tidak kita akan jadi orang yang serampangan dan sembrono melakukan apapun juga semau kita seenak kita dan ujungnya banyak orang disakitin banyak orang dilukai dan Tuhan tidak pernah bisa mempercayakan orang yang serampangan dan sembrono Tuhan mencari orang-orang yang bijaksana yang bisa dipercayakan segala sesuatu untuk pekerjaan yang lebih besar amin dua orang itu sepuluh ayat yang kelima kami baca kalian harus pinter cari ayatnya merubuhkan setiap kubu yang dibangun keangkuan manusia terus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus orang hidup kita itu dikendalikan oleh pikiran oleh pikiran kita pikiran bicara tentang apa yang kita pikir apa yang kita rasa apa yang kita mau itu yang mengendalikan kita kalau orang tidak di dalam Kristus yang mengendalikan jiwanya kalau jiwa ini tidak stabil jiwa ini belum diperbarui jiwa ini akan jadi ajangnya setan jadi jajahnya setan karena jiwa kita ini tidak suka Tuhan jiwa kita ini tidak suka Tuhan suruh baca firman Tuhan ngapain mantap banget ya suruh puasa suruh berdoa apa yang kita pikir kita suka mikirin Tuhan atau mikirin yang lain perasaan suruh ngampuni atau lebih seneng marah pada jendam selalu bertentangan jiwa kita ini selalu bertentangan dengan apa yang Tuhan mau nah jiwa ini harus takluk ditaklukkan kepada menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus baru orang itu bisa mengendalikan diri ngerti gak pengendalikan diri bukan ngerem oh gak boleh kita jangan lihat ke mall ada salih-salih gak bagus itu buat perempuan-perempuan yang punya duit salih-salih tidak bagus oh lihat grep aku banyak promo makanan ya padahal perutku ini udah bucit gimana ya gak ada pengendalian diri kita rem bukan seperti itu bukan masalah rem bukan masalah menahan tapi mengendalikannya sesuai kendak Tuhan atau tidak ketika keinginan kemauan hati kita perasaan kita tidak sesuai dengan kendak Tuhan kita mesti tarik lagi ke dalam posisi kendak Tuhan ketika kita disakitin orang lain kan disuruh mengendalikan diri iya aku mengendalikan diri untuk gak marah iya tahu kamu ngerem dong kuasain diri iya saya belajar menguasain diri tapi bukan itu tapi masalahnya kalau saya marah ini apa sesuai kendak Tuhan apa tidak itu yang lebih penting itu yang bisa kita cari akarnya di dalam kalau hanya suruh ngerem ngerem itu hanya permukaan saja dulu aku bisa mengendalikan diri pasti ada penyebabnya kalau sekarang gak bisa kenapa karena dulu mungkin yang kita marahin itu levelnya di atas kita autorisasi di atas kita ketika kita posisinya di bawah kita bisa marah gak bisa menguasain diri lagi kita harus mampu dan bisa mengendalikan pikiran kemauan dan kendak kita sesuai yang Tuhan mau dalam kondisi apapun juga baru kita menjadi orang yang berkemenang kalau tidak kita akan babak belur dipermainkan emosi kita berapa banyak dari kita hidup kita dikuasai emosi dan perasaan kita banyak orang bunuh diri di Australia sekarang ada beberapa negara ada tujuh negara kalau gak salah di Instagram di media sosial kata emoticon like itu udah dihilangkan karena kalau gak dapat like rasanya gak disenangin semua orang gak disetujuin semua orang bahkan ada orang pengen bunuh diri lewat polling di media sosial kalau aku gak melakukan ini boleh bunuh diri gak katanya semua orang bilang bunuh diri akhirnya bunuh diri di Australia kan gila itu hidup kita tak bisa dikendalikan oleh orang lain hidup kita harus dikendalikan oleh kendak Tuhan amin ayat yang terakhir katakan ini jangan dong bilang ini ayat yang terakhir coba bilang jangan dong wah kelihatannya mau pulang semua aduh asian deh gue Roma 12 ayat 12 janganlah tolong satu ayat langsung baca no 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 Roma 12 ayat yang kedua janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pengalaman dunimu sinilah kamu dapat membedakan malah dan alam apa yang baik yang berkenan jadi pengendalian diri self-control penguasaan diri itu ada hubungannya dengan pembaruan pemikiran kita minggu kemarin kita bahas bahwa pengetahuan kita yang salah itu akan mempengaruhi keputusan kita pengertian kita yang salah tentang kebenaran tentang Tuhan tentang apapun juga mempengaruhi semua keputusan kita kalau kita pencatat Yohanes 8 ayat 32 kebenaran yang kamu ketahui kebenaran itu akan memerdekakan kita sejak kita mengerti kebenaran kebenaran itu akan memarahkan kita keputusan apa yang kita harus ambil ketika kita memperbarui pikiran renew your mind diperbarui pikiran kita setiap hari bagaimana caranya mendengarkan firman Tuhan belajar firman Tuhan udah ada kok channel youtube yang kamu bisa dengerin kotba di upload kotba setiap hari itu kotbanya upload kotba setiap hari 2-3 kotba setiap hari bisa diperbarui oh pikiran kita kita baca firman Tuhan kita dengerin ada GB ada macam-macam kita dengerin pengajaran seperti ini itu yang memperbarui pikiran gitu yang menyelaraskan hidup kita sesuai kebenaran firman Tuhan orang yang tidak bisa menguasai dirinya dia akan cenderung emosial dan marah kenapa kita menjadi pemarah kalau tidak ada penguasaan diri karena kita tidak pengenalan Tuhan pikiran kita dikuasai oleh emosi kita kenapa kita cepat tersinggung dengan perkataan orang dan sikap orang lain kenapa ada orang ngomong begini marah sikap diri marah dengan postingan begini marah baca WA marah lihat status orang marah kenapa marah karena tidak bisa mengendalikan emosinya tidak ada penguasaan diri tidak bisa menaklukkan pikiran yang di dalam ini sesuai gendak Tuhan kita ketika kita bisa menaklukkan diri segala sesuatu keputusan apapun juga yang di luar itu tidak akan mempengaruhi hidup kita ketika yang di dalam ini kuat segala sesuatu yang di luar itu tidak akan bisa mempengaruhi kita kuatnya melalui apa firman kebenaran Tuhan itu kebenaran yang kita mengerti itu kebenaran yang akan memerdekakan kita Yohan selapainnya 32 jelas sampai disini kenapa orang baperan memang kalau kita selidikin ada masa lalu yang membuat dia baper mungkin dia gak disayang suaminya gak disayang istrinya ditolak gak diinginin lahir segala macem tapi ketika itu dipulihkan dan dia ngerti kebenaran firman Tuhan bahwa hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain tapi ditentukan oleh firman Allah maka jadi orang itu jadi kuat dan powerful amin jadi pengendalian diri bukan masalah ngerem ini ngerem ini gak pulih ini gak pulih itu itu hanya pemukaan tetapi kira-kira apa yang saya lakukan ini Tuhan berkenan apa enggak itu yang jauh lebih penting ketika kita mau bersikap dan itu tidak sesuai dengan gendak Tuhan kita gak usah lakukan itu artinya mengendalikan diri ketika kita gak perlu komen apapun dengan kelakuan orang lain dan kita cukup diam memang Tuhan suruh diam ya kita diam aja ketika kita langgar itu ketika Tuhan suruh diam dan kita coba ngomong akhirnya perkataan kita jadi problem dan masalah buat orang lain jelas apa enggak itu arti pengendalian diri dan penguasaan diri bisa diaplikasikan ya ini tidak mengawang-awang di surga kan ini yang kita bisa lakukan setiap hari di rumah kita sampai kita benar-benar mengalami kemenangan setiap hari coba cek kegagalan kita problem yang kita alami sampai hari ini karena tidak kita tidak memiliki penguasaan diri dan pengendalian diri Tuhan larang kita terapas suruh diam masih ngotot ngotot aja apa yang Tuhan suruh lakukan enggak lakukan malah yang Tuhan enggak suruh lakukan dilakukan akhirnya timbul masalah dan problem amin kita harus benar-benar tahu perjalanan kita itu seirama dengan Tuhan detak jantungnya seirama selaras dengan apa yang Tuhan mau baru kita akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan melakukan gendak Tuhan menjadi hamba yang baik hamba yang berkenan melakukan bukannya nyatet bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan aku sudah bikin mujizat itu bagian saya musir setan begini begitu tapi Tuhan terus terang aku enggak kenal kenapa enggak kenal karena enggak melakukan gendak apa yang Tuhan suruh dilanggar apa yang Tuhan enggak suruh dilakukan akhirnya problem masalah kalau sudah problem masalah ujungnya nyalain Tuhan kenapa Tuhan enggak jawab saya kenapa saya mengalami masalah ini kenapa masalah itu ternyata kita banyak melakukan bukan bagian kita bukan porsi kita tadi malam saya dikotbah istri saya dan saya hanya diam karena saya bikin kesalahan kesalahan yang lumayan fatal sampai ayat ini muncul dari God baik istri saya enggak semua orang kita bisa komenin dan kita tidak bisa ambil bagian dalam segala hal yang bukan bagian kita kalau bukan bagian kita jangan diambil kalau bukan bagian kita jangan dikomenin dan ujungnya bikin problem dan masalah dalam hidup kita kalau bukan pekerjaan kita jangan dikerjain kan itu bukan tanggung jawab kita kalau kita kerjain malah salah dan kita bikin problem itu yang saya lakukan kamu ini pendeta atau petukang parkir katanya kalau segala sesuatu kamu kerjakan jadi aja tukang parkir kalau jadi ambah Tuhan kerjakan bagianmu sebagai ambah Tuhan kalau kamu jadi guru kerjakan bagianmu sebagai guru jadi manager kerjakan bagianmu sebagai manager bagi burma tangga kerjakan bagianmu sebagai burma tangga yang baik jangan coba-coba menjadi tukang gosip tidak semua pekerjaan kita bisa kerjakan dan itu bukan bagian kita kerjakan apa yang Tuhan suruh kerjakan bagian dalam hidup kita ketika kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak suruh kita sudah lepas kontrol dan pasti bikin problem dan masalah bikin trouble kebanyakan kita ini masalah kita timbul karena kita mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan tidak suruh kerjakan betul tidak ketika Tuhan suruh diam kita terocos ngomel ngomong aja ujungnya kita jadi problem dan masalah itu yang suruh mengendalikan penguasaan diri adalah ngerem segala sesuatu bukan ngerem mengendalikannya dipusatkan ditawan di dalam kendak kristus dalam pikiran kristus sehingga pikiran kristus dan kendak kristus yang jalan setiap hari bersama kita men bukankah keributan dalam rumah tangga itu terjadi karena kita tidak bisa menguasainya mengendalikannya sesuai kendali kristus emosi kita yang marah akhirnya reaksinya salah responnya salah hasilnya salah ribut berantem nah ujungnya harus minta maaf dan selesaikan akhir-akhirnya melukai ketika kita tidak bisa mengendalikan mulut kita sesuai kendak Tuhan bukankah banyak orang dilukai dengan perkataan kita bener apa gak ketika pikiran kita ini ngawur tidak sesuai pikiran Tuhan padahal lagi Filipi 4 ayat 8 pikirkanlah yang baik suci mulia setelah dibuji sebut kebajikan disurut mikirin seperti itu tapi kita langgar akhirnya pikiran kita ngawur sembarangan kacau berantakan semua semuanya harus dikendalikan diselaraskan dengan kendak Tuhan baru bisa sejalan dengan kristus nyamin dengernya enak kita jalanin akan berdarah darah dalam bapak ibu berdarah darah saya pun akan berdarah menjalannya tapi di ujungnya kita akan bisa dipercayakan perkara-perkara besar sama Tuhan kita kita akan tidak berarti menjadi seorang pahlawan orang yang bisa mengendalikan diri seperti seorang pahlawan yang mengendalikan merebut konta musuh atau kitab amsal amin jelas dapat sesuatu ini dengernya enak tapi di prakteknya kita perlu perjuangan setiap terima kasih